pagi-pagi semuanya oh ini dia aku kasih makan anak nagaku pada kabur ya teman-teman itu disana soalnya tadi dikasih makan disini tapi dia digangguin sama ini ini biasa ini yang makan ini jadi ini ayam-ayam tapi bebekku udah kasih makan itu anak nagaku di sebelah sana juga sudah makan ini dia teman-teman anak nagaku aku kasih makan di sebelah sini supaya dia gak keganggu tapi itu nanti kesini lagi jadinya itu kalau dia mau makan dimana-mana itu pasti dia itu ganggu loh ayam itu bukan makan bersama tapi dieker-eker gitu loh teman-teman dicekerin semua biar ada wadahnya itu diceker-ceker jadi ini tuh berhamburan kalau ayam kan gitu ya kalau makan ini dia ini abang sama kakak nih ini dia yang tersisah sama mboknya mana mboknya mboknya mana ya tadi ya oh jalan-jalan palingan oke kita ke kandang untuk ke tempat bayi-bayiku nah 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 mulai 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 nah ini dia teman-teman kita lihat ya reaksinya kalau mentok lagi makan ya dia kalah sama ayam kalau dia tangin ayam nah ini udah mati dua tapi mudah-mudahan ini berikas ya oh berarti yang mati itu yang kecil sama kemarin putih satu tapi gak tau oh matinya gimana gitu loh gak liat aku biasanya kan kalau mati tapi gak tau matinya gimana ini teman-teman masih makan ya teman-teman ini 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 makan ya biasanya makannya di negara-negara fuh tanganku panas banget teman-teman karena aku tadi masak oseng-oseng kangkung tanganku kena wajan panas jadi ah ini ano lagi kayak wedangan gitu loh ini sedang makan terus itu anak nagaku jalan-jalan kesana ini dia teman-teman anak nagaku bayi-bayi nagaku belum saatnya dikeluarin biar aja lumpel-lumpelan disitu kasihan kok dikeluarin nanti rebutan makanan sama ayam biasanya tuh nyucukin gitu loh makanya aku gak keluarin biar aja nanti kalau kurungannya ini udah gak muat itu baru aku pindah tapi sebenarnya lebih baik sih kalau diliarkan gitu ya enak maga air itu gerup-gerup ayo teman-teman aku mau cinta sedikit seperti biasa ya kita ngobrol dulu aku tadi malam tuh cek darah entah kenapa aku ingin aku rutin ya, disiplin cek darah alhamdulillah itu sudah turun kayaknya yang kemarin-kemarin tuh yang tak rasa tuh kan aku udah tau jadi aku sebelum cek tuh kemarin tuh aku minum obat dulu sih jadi tuh gak teman-teman soalnya aku pernah kalau aku makannya ceroboh ya kayak makan mie ayam terus gitu ya makan bakso rawon aku kalau rawon gak berani sih gak berani karena rawon itu lemaknya banyak-banyak ya teman-teman ya jadi gak ingin mengulang lagi karena terlalu enak makan oh enak emang enak ya terus aku tuh terigisikku tuh sampai 330 ngeri ngeri banget dan rasanya sakit banget di kepala ku punggungku, leherku semuanya sakit milu semuanya terus kolesterol ku biasanya terlebih dari 200 200 makanya tuh aku tuh makan itu ya kalau kecentok makanan enak dikit itu kayak gitu cepet-cepet aku minum obat karena kalau nanti dibiarin gitu tau-tau ngelonjak gitu loh jadi kita harus tau badan kita sendiri kalau berasa gak enak gitu eh kayaknya yang dirasa ini yaudah kalau ini nih kayak kemarin ya padahal asam murab tuh tuh gak ada loh asam muratku tuh gak ada loh ya gak terasa lino sih ah giliran aku juga makan seperti itu ya oh kayak bakso ya itu kan daging-dagingnya ayam aku sebenarnya gak makan ayam tapi aku kalau mie ayam kan harus ada itunya ayamnya kan biar enak gitu nah itu tuh ya asam muratku naik oh gak banyak gak sampai melebih enggak tapi biasanya 2,6 gitu ya 2,6 kan sedikit tuh sudah gak terasa apa-apa gitu terus pernah asam muratku sampai 5 waduh ini potensi ini makan gini terus ini kemarin aku asam muratnya cek tuh sebenarnya belum belum sampai kalau 5 sampai 7 tuh baru ya baru baru banyak ya baru melampaui batas lebih cuma kalau sudah 4 gitu aku sudah wanti-wanti diri supaya gak banyak-banyak itu teman-teman ya semua itu dari disiplin makanan semua dari disiplin makanan sendiri yang harus kita jaga makanya kadang-kadang sering makan gua apa godok-godokan yang biasa-biasa aja itu seperti itu nanti kalau aku makan enak dikit itu berapa kali itu tuh udah naik lagi terutama kambingnya aku gak mau aku sebenarnya gak punya tekanan ya kalau kayak gini gak punya tekanan palingan normal 120 per 80 itu normal banget ya sudah enak di badannya tapi aku pernah 2 kali ya karena aku dikasih teman gitu gak taunya sekalinya kambing ya teman-teman gula gitu loh aku makannya cuma 2 cuwil gitu aja cuwilannya dikit aja dagingnya tuh entah kenapa kalau kepala aku langsung kayak mau pecah gitu ya kayak orang mau setruk gitu sekalinya berapa tekananku tuh 170 aku untuk menurunkan itu dengan berbagai macam cara aku minum ramuan tradisional kayak apa yang diomong supaya nurunkan tekanan daratim gitu jadi aku sempet sampai turun 150 abis itu terus gitu sakit benar kepalanya terus lama-lama aku gak aku gak begitu asin makan terus aku gak makan namanya kambing itu kambing itu tak jauhi dari dalam diriku sepertinya gak makan kambing-kambingan di sana enggak lah walaupun enak kayak apa gak makan jadi stabil ya stabil tekananku tuh normal aja tapi gak juga tekanan kadang normal 120 120 120 per 80 tapi kita kalau kena penyakit vertigo sama aja ngelayang-ngelayang kayak orang kurang darah gitu ya jadi itu tekanan gak aneh gitu itu lebih pusing kalau vertigo itu ngelayang-ngelayang sampai muntah-muntah lagi nah kemarin aku juga muntah-muntah kemana aku nanti obatku harus beli lagi memang koknya kita nih kalau sakit sedikit kita tahu obatnya ya kita beli obat gitu ya kalau memang parah ya kita ke dokter ke dokter ya obatnya itu aku makan udah tahu kalau kita ke dokter 500 ribu ya teman-teman ya abisnya tapi kalau kita udah cek darah terus kita tahu penyakitnya ya kita beli obatnya itu aja cuman kalau sudah sembuh ya gak mungkin menemukan obat lagi gitu ya ini tuh teman-teman ya mudah-mudahan semuanya sehat ya jangan ada yang sakit semua diberi kelancaran kesehatan murah rejeki panjang umur seperti aku ini namanya masih angon anak-anak ini ini buat hiburan supaya hati terhibur ya teman-teman dengan segala macam perusahaan dunia hai 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 itu dia teman-teman wah kayak mau berenang itu sebenarnya kalau dilepas mungkin berenang berenang itu sudah penyakitnya sudah teman-teman kita lihat itu anak-anak disana ini lagi ngomong anaknya sekalianya ririnya disini teman-teman sama mboknya itu ada itu mboknya disini sukanya disini sama anaknya habis makan tadi diganggu sama ayam semuanya kalenan ini ini kan anak kalenan dia suka disini yang adem terus disana ada lele ikan lele kemana kemana bang eh kakak abang udah besar aduh aduh pasirnya turun kebawah ini ini harus dikeruk ini harus dikeruk lagi ke atas sini ini maribumpet wah itu dia leleku ini dia leleku teman-teman nanti aku mau kasih makan itu disana sampai sana tuh jenis ewang desa sini keadaannya oh ini perlu dikeruk pasirnya turun lah itu dia ikan lele ini banyak disini aku mau kasih makan aku ambil dulu makanannya dibawa pohon galam yang sejuk dia seneng kepanasan kalau di danau buatan itu kepanasan kita lanjut angun anak naga itu rukun itu sudah kalau ayam sama ayam ini makannya juga masih ada untuk ayam lagi jalan jalan mantap lagi jalan jalan oke ya teman teman video aku sampai disini terima kasih buat temanku semuanya dimana saja berada sebuah saya selalu diberi kemulahan rezeki dan siap yang umur ya teman teman dilancarkan segala usahanya jangan lupa di like di komen dan di subscribe dari selamat menikmati